Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu Anakan membahas materi latihan soal bab 4 bangun datar Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4 Ada di halaman 154 sampai dengan 156 Ini ibu melanjutkan soal nomor 13 sampai dengan 20 Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini Ibu lanjut membahas soal nomor 13 anak-anak Dari sebuah kertas karton yang berukuran 6 cm x 7 cm Akan dibuat persegi yang paling besar Sisa kertas karton tersebut adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran titik-titik Baik disini ibu bahas anak-anak, sudah ibu gambarkan kertas kartonnya disini Panjangnya adalah berarti disini panjangnya 7 cm Selanjutnya lebarnya disini adalah 6 cm Kemudian dibuat bangun persegi disini ibu potong disini dengan garis putus-putus berwarna biru Ini membentuk bangun persegi disini ini Dengan ukuran berarti yang terbesar adalah 6 cm x 6 cm Panjang disini berarti Ini kalau ibu potong disini dengan garis putus-putus disini berarti 6 cm Sisanya disini ini berarti masih 1 cm Berarti ukuran sisa kertas kalau diambil 1 persegi terbesar 6 cm x 6 cm Berarti ukuran kertas yang tersisa disini adalah Lebarnya 1 cm dan panjangnya adalah 6 cm Ukuran sisa kertas adalah Ibu tulis disini panjangnya sama dengan 6 cm Selanjutnya ini Dan lebarnya sama dengan 1 cm Atau cara menuliskan yang lain adalah 6 cm Ukurannya berarti 6 cm x 1 cm Lanjut ke soal nomor 14 anak-anak Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan rumahnya Jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi Maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman Yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan adalah Baik Ibu bahasa anak-anak disini penyelesaiannya Ini contohnya saja Ini tamannya berbentuk bangun persegi panjang Ini ukuran luasnya harus 36 meter persegi anak-anak Jadi kita bisa membuat kemungkinan dengan menggunakan pemfaktoran anak-anak disini Kalau dikalikan 2 bilangan itu harus hasilnya 36 Ini Ibu memberi contoh 1 x 36 sama dengan 36 Jadi kemungkinan yang pertama disini ini adalah panjang dari taman Disini lebar taman Kemungkinan yang pertama panjangnya adalah 36 meter Selanjutnya lebarnya disini adalah 1 meter Lanjut kemungkinan kedua 2 x 18 Hasilnya 86 Jadi kemungkinan kedua disini panjangnya 18 meter Lebarnya 2 meter Kalau kemungkinan ketiga anak-anak disini 3 x 12 Disini hasilnya adalah 36 anak-anak Berarti kemungkinan ketiga panjangnya adalah 12 meter Selanjutnya lebarnya adalah 3 meter Ibu lanjutkan lagi Disini misalkan 4 disini dikali 9 hasilnya juga 36 Berarti ini 9 meter panjangnya dan lebarnya 4 meter Ini kalau bilangan asli anak-anak Misalkan saja kalau tidak bilangan asli Misalkan saja disini panjangnya disini adalah 8 meter Lebarnya disini 4,5 Ini lebarnya 4,5 meter 4,5 meter ini kalau dikali 8 Disini 45 per 10 Ini kalau dikali 8 anak-anak Ini hasilnya juga 360 per 10 Ini hasilnya juga 36 Ini sama Jadi ada banyak sekali kemungkinan Dan ibu memberi 5 kemungkinan disini Anak-anak boleh membuat kemungkinan-kemungkinan yang lain Lanjut ke soal nomor 15 Anak-anak Ayah Benny ingin memagari pekarangan di belakang rumahnya Seperti terlihat pada gambar Jika biaya pagar per meternya adalah 5.000 rupiah Maka berapa biaya yang harus dikeluarkan ayah Benny Baik kita amati disini bentuk pekarangannya anak-anak Disini sudah ada dinding Berarti ini pekarangan yang perlu diberi pagar Disini berarti panjangnya 3 meter ditambah 7 meter dan juga ditambah 3 meter Yang di bagian dinding tidak perlu diberi pagar Ini penyelesaiannya Berarti biaya yang harus dikeluarkan Itu sama dengan 5.000 rupiah per meter Dikali dengan panjang pagar Berarti ibu tulis disini 5.000 rupiah Ibu tulis disini 5.000 rupiah per meter Dikali panjang pakannya adalah 3 ditambah 7 ditambah 3 3 ditambah 7 ditambah 3 meter Ini sama dengan Meter dengan meter Kita corek-corek tinggal 5.000 rupiah Ini Ini dikali dengan 3 ditambah 7 10 Dikali Ditambah 3 lagi Dikali 13 Sama dengan 13 dikali 5 65 Berarti 65 Masih ada 0 nya 3 Berarti 65.000 rupiah Lanjut ke soal nomor 16 Seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebat 16 meter Dan keramik atau ubin yang akan dipasang berukuran 40 cm x 40 cm Maka berapakah banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut Baik disini sudah ibu gambarkan anak-anak Ini untuk lantai gedungnya Ukuran panjangnya tadi adalah 25 meter Selanjutnya lebarnya adalah 16 meter Dan untuk ukuran keramiknya disini berbentuk bangun persegi dengan panjang sisi 40 cm Jadi diketahui disini panjang dari lantainya adalah 25 meter Selanjutnya lebarnya adalah 16 meter Dan panjang sisi dari persegi disini adalah 40 cm Ini kita selesaikan Banyak keramik yang akan dipasang Ini sama dengan luas lantai gedung dibagi dengan luas keramik Ini sama dengan Luas lantai gedung tadi berbentuk persegi panjang Berarti panjang dikali dengan lebar Dibagi dengan luas persegi Atau luas dari keramik Yaitu sisi dikali sisi Ini sama dengan Panjangnya tadi 25 meter 25 meter dikali Lebarnya tadi 16 meter Ini selanjutnya kita bagi Dengan sisinya tadi 40 cm Ini dikali dengan 40 cm Ini luas dari keramiknya Ibu lanjutkan ke kanan anak-anak Ini biar cukup ini Satuannya kita jadikan cm semua Berarti dari meter ke cm dikali 100 2500 cm dikali dengan 1600 cm Dibagi dengan luas keramiknya 40 cm dikali 40 cm Ini sama dengan Ini kita sederhanakan dulu cm dengan cm cm dengan cm Sekarang 0, 1, 2 di atas kita coret 1, 2 4 x 4, 16 16 dibagi 16, 1 anak-anak Tinggal 2500 Jadi banyak keramik yang akan dipasang adalah 2500 keramik Lanjut ke soal nomor 17 Ibu bahas anak-anak Sejumlah peserta gemah pramuka Membentuk barisan berbentuk segitiga Panjang segitiga yang terbentuk 10 meter, 8 meter, dan 8 meter Jika tiap meter terdiri dari 2 orang Maka banyak anggota pramuka yang berbaris adalah Baik, disini ibu bahas anak-anak Ibu gambarkan bangun segitiganya Panjangnya adalah 10 meter Disini 8 meter Selanjutnya disini 8 meter Ini adalah bangun segitiga sama kaki anak-anak Disini 2 sisinya sama panjang Banyak anggota pramuka yang berbaris Karena tiap meternya ini 2 orang Berarti 2 orang per meter dikali keliling segitiga Berarti 2 orang per meter dikali keliling segitiganya Berarti 10 ditambah 8 ditambah 8 Satuannya adalah meter Meter dengan meter kita sederhanakan Berarti tinggal 2 Ini 2 orang Ini 2 orang dikali 8 ditambah 8, 16 ditambah 10, 26 Berarti sama dengan 26 dikali 2 Sama dengan 52 orang Lanjut ke soal nomor 18 Luas yang diarsir pada gambar berikut adalah titik-titik Baik, disini sudah disiapkan gambarnya Kita diminta untuk menentukan luas daerah diarsir Ini cara mudahnya Ibu beri bantuan garis disini Ibu beri bantuan garis disini Ini akan membentuk bangun persegi panjang Ibu beri nama Bangun persegi panjang A B C D Ini persegi panjangnya Selanjutnya Ibu beri titik E ada disini anak-anak Ini Selanjutnya Ini kita beri dulu Nilai panjang dan lebarnya Panjang disini 20 cm Berarti panjang disini karena ini persegi Disini 20 cm Selanjutnya lebar disini 30 cm Berarti lebar yang ada disini Ini 20 cm Ditambah 10 cm Selanjutnya disini 20 cm Berarti disini juga 20 cm anak-anak Ini 20 cm Selanjutnya disini 10 cm Disini 10 cm Ini sama panjang Berarti disini juga 10 cm anak-anak Ini 10 cm Selanjutnya kalau kita amati Luas daerah diarsir sama dengan Luas dari persegi panjang A, B, C, D Tulis dulu Luas persegi panjang A, B, C, D Dikurang dengan Luas segitiga A, B, C disini Luas segitiga A, B, C Dikurang lagi dengan Luas segitiga yang ada disini A, D, E Luas segitiga A, D, E Baru kita selesaikan anak-anak Luas persegi panjang A, B, C, D Berarti panjang dikali lebar Panjangnya adalah 50 cm dikali 30 cm Disini aku tuliskan dulu 50 cm Ini dikali dengan 30 cm Ini selanjutnya Dikurang luas segitiga A, B, C Disini berarti Alas dikali tinggi dibagi 2 Alasnya 50 cm Ini dikali tingginya Tegak lurus disini anak-anak 30 cm Ini selanjutnya dibagi 2 Ini dikurang lagi Dengan luas segitiga yang ada disini Anak-anak Luas segitiga A, D, E Disini panjang alasnya Alas dengan tinggi tegak lurus disini 30 cm dikali 30 cm Baru dibagi 2 30 cm dikali 30 cm Selanjutnya dibagi 2 Ini sama dengan 5 dikali 3 15 berarti ada nanya 2 1500 Ini cm persegi Dikurang dengan Ini kita sederhanakan dulu 30 2 dibagi 2 1 30 dibagi 2 15 15 dikali 5 Ini 15 dikali 5 75 Ditambah 0 1 750 750 750 cm persegi Dikurang lagi disini Ini kita sederhanakan 2 dibagi 2 1 30 dibagi 2 15 15 dikali 3 45 Ada nanya 1 450 Satuannya adalah cm persegi Ini sama dengan 1500 Dikurang 750 750 750 Dikurang 450 300 Berarti Luas daerah dia arsir Adalah 300 Satuannya adalah cm persegi Lanjut ke soal nomor 19 Anak-anak Pak Edo mempunyai Kebun berbentuk gambar Di bawah ini Jika taman tersebut Ingin ditanami rumput Dan biaya rumput Per meter persegi Adalah 250 Rupiah Maka biaya yang harus Dikeluarkan Pak Edo Adalah Baik Ibu bahas disini Biaya yang harus Dikeluarkan Pak Edo Berarti 250 Per meter persegi Dikali luas Segitiga Kita amati Disini Ini adalah Segitiganya Ini Ibu tulis dulu Disini 250 Rupiah Per meter persegi Dikali dengan luas Segitiganya Berarti Alas dikali tinggi Dibagi dua Alas dikali dengan tinggi Dibagi dengan dua Ibu jelaskan anak-anak Biar anak-anak lebih paham Berarti 250 Rupiah Per meter persegi Per meter persegi Dikali dengan alasnya Alas dengan tinggi Dari suatu segitiga itu Harus tegak lurus Tegak lurusnya ada disini Ini adalah alasnya Disini ini adalah tingginya Berarti alas dari segitiga disini Adalah 11 meter Dan tingginya adalah 12 meter Untuk yang lima meter ini Tidak kita gunakan Alasnya tadi adalah 11 meter Dikali tingginya adalah 12 meter Selanjutnya Dibagi Dua Disini Meter persegi Disini kita toret Dengan meter dan meter Sama dengan Disini Dua dibagi dua Satu Dua belas Dibagi dua Enam Tinggal 11 dikali enam 66 dikali 25 Ibu tulis disini 66 dikali dengan 25 Kita kalikan Lima kali enam Tiga puluh Lima kali enam Tiga puluh Ditambah tiga Tiga puluh tiga Dua dikali enam Ini dua belas Kita tulis disini Satu disimpan Dua ditulis Dua dikali enam Dua belas Ditambah satu Tiga puluh Disini Selanjutnya Kita jumlahkan Nol Lima Enam Satu Nolnya masih ada Satu Dua Tiga Empat Berarti Disini Nolnya masih ada Satu Dua Ibu tulis dulu Satu Enam Lima Nol Nolnya ada Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Searti Enam belas Juta Lima ratus Seribu Rupiah Lanjut ke soal Nomor dua puluh Anak-anak Pak Benny Mempunyai tanah Berbentuk persegi panjang Sebagian tanah tersebut Terkena proyek Pelebaran jalan Sebagian lagi Digunakan untuk Membuat rumah Denah tanah Denah tanah pak Benny Yang tersisa Ditunjukkan Seperti daerah Yang diarsir Pada gambar berikut Luas tanah pak Benny Yang belum digunakan Adalah titik-titik Meter persegi Baik Disini kita amati Anak-anak Disini Keseluruhan tanahnya Disini Berbentuk bangun Persegi panjang Yaitu persegi panjang P G G R S Untuk pelebaran jalan Berbentuk bangun Segitiga siku-siku Yang disini Segitiga R S P Selanjutnya Disini Dibangun Untuk rumah Ini berbentuk Persegi panjang V U G W V W U G Disini Selanjutnya Yang ditanyakan adalah Ini Tanah yang belum digunakan Yang diarsir disini Berarti Luas tanah yang belum digunakan Ini sama dengan Luas dari Luas dari persegi panjang P G R S P G R S Dikurang dengan Luas segitiga R S D R S Dikurang dengan Luas persegi panjang lagi Luas persegi panjang V W W U Ki Ini Seperti ini Seperti ini U Ki W V Seperti ini Seperti ini Sama dengan Berarti luas persegi panjangnya Anak-anak Disini Panjang dari Ini Persegi panjang P Ki R S Adalah 24 Ditambah 8 24 Ditambah 8 Sama dengan 32 32 meter Dikali Lebarnya Disini Ini 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 Meter Ditambah Disini Ini Keseluruhan panjangnya Disini Adalah 18 Meter Anak-anak Disini Keseluruhan panjangnya 16 Meter Ditambah 2 Meter Sama dengan 18 Meter Alasnya Alasnya Meter Tingginya 32 Meter Atau Alasnya 32 Meter Tingginya 2 Meter Boleh Disini 32 Meter Dikali 2 Meter Selanjutnya Dibagi 2 Karena ini Luas persegi 3 Selanjutnya Dikurang Lagi Persegi panjang Disini Panjangnya 14 Meter Dikali 8 Meter 14 Meter Dikali 8 Meter Sama dengan Kita kalikan dulu 32 Dikali 18 32 Dikali 18 8 Dikali 2 16 8 Dikali 3 24 Ditambah 1 25 1 Dikali 2 2 1 Dikali 3 3 Kita Jumlahkan 6 7 5 576 576 Meter Persegi Dikurang Dengan Ini Kita Sedanakan Bagi 21 Dibagi 21 32 Dikali 1 32 Meter Persegi Dikurang Lagi 14 Kali 8 Disini Kita Kalikan 8 Kali 4 32 8 Dikali 1 8 Ditambah 3 11 112 Meter Persegi Ini Sama Dengan Baru Kita Kurangkan 576 Kita Kurang 32 Kita Kurang 6 Dikurang 2 4 7 Dikurang 3 4 5 544 Dikurang Lagi 112 Kita Kurangkan 4 Dikurang 2 2 4 Dikurang 1 3 5 Dikurang 1 4 Jadi Luas tanah Yang Belum Digunakan Adalah 432 Meter Persegi Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih